Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Salam sehat dan semangat Masih semangat ya Walaupun kita belajarnya dari Hari ini kita akan belajar tema 1 Subtema 2 Pembelajaran 2 Tentang organ gerak pada manusia Setelah belajar nanti Kalian akan dapat menyebutkan Nama-nama tulang Beserta fungsinya Organ gerak pada manusia dan hewan Terdiri dari Alat gerak aktif dan alat gerak pasif Alat gerak aktif disebut otot Alat gerak pasif disebut tulang Tulang pulang pada manusia Akan membentuk rangka Berikut adalah Susunan rangka pada manusia Nah anak-anak Yang termasuk alat gerak pasif pada manusia Yaitu tulang pada lengan dan tulang pada pagi Berikut ini adalah Gambar susunan tulang pada lengan manusia Susunan tulang pada lengan manusia Terdiri dari Tulang lengan atas Tulang gastak Tulang pengumpit Tulang pergelangan tangan Dan tulang telapak tangan Sekarang Kita akan mengamati Susunan tulang pada kaki manusia Susunan tulang pada kaki manusia Terdiri dari Tulang paha Tulang kering Tulang petis Tulang tempurung lutut Tulang pergelangan kaki Tulang telapak kaki Dan tulang jari kaki Anak-anak Sekarang kita belajar Tentang fungsi tulang lengan Dan kaki Pada manusia Kita belajar dulu Tentang fungsi tulang lengan Pada manusia Tulang lengan atas Berfungsi Sebagai tempat Menempelnya otot Dan penopang kekuatan lengan Tulang hasta Berfungsi Membentuk struktur lengan bawah Dan membantu Rotasi pergelangan tangan Tulang pengumpil Berfungsi Mengatur pergerakan tangan Bagian bawah Tulang pergelangan tangan Berfungsi Membantu pergerakan Pergelangan tangan Dan jari Tulang telapak tangan Berfungsi Menghubungkan Antara tulang-tulang jari Berikutnya Fungsi tulang Pada kaki manusia Tulang paha Berfungsi Membantu kaki Bergerak Dengan gerakan lurus Dan menekuk Ke arah pinggul Tulang kering Berfungsi Menyambung lutut Dengan pergelangan kaki Dan menyanggak otot Pada bagian Tungkai kaki Tulang betis Berfungsi Melindungi bagian kaki Menopang tubuh Memberi kekuatan otot Saat bergerak Tulang pergelangan kaki Berfungsi Menstabilkan tubuh Ketika berdiri Tulang telapak kaki Berfungsi Mendukung pergerakan Dan keseimbangan tubuh Tulang jari kaki Berfungsi Sebagai tumpuan Bagi tubuh Agar memberikan Keseimbangan Ketika berdiri Atau berjalan Nah anak-anak Itu tadi materi Pembelajaran kita hari ini Semoga kalian bisa memahaminya Dengan baik Kuriri akhiri Untuk pembelajaran hari ini Tetap semangat Jaga kesehatan Dan belajar di rumah saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!